Meski tidak memiliki kendaraan politik, mantan Panglima TNI, Jenderal TNI Purnawirawan Joko Santoso mengaku siap menjadi pemimpin Indonesia. Joko Santoso mengatakan dukungan untuk maju sebagai capres di 2014 terus mengalir dari berbagai pihak, baik dari kolega sesama alumni militer maupun dari praktisi politik lain. Lebih lanjut, Joko mengaku telah berkomunikasi dengan berbagai petinggi parpol. Menurutnya Indonesia butuh sosok yang dapat merevitalisasi budaya dan peradaban. Bukan sekedar presiden, tapi figur seorang pemimpin. Nama Joko Santoso mulai dikenal saat menjabat Pangdam Patimura, kala itu ia berhasil konflik di Maluku hanya dalam waktu 6 bulan.